Intro Halo semuanya, balik sama gue, Louis Tia Keren Tadi Jadi sebelumnya gue udah sempet ngebahas soal cara memilih mouse gaming yang tepat buat kalian Nah sekarang di video ini gue akan ngebahas soal mousepad tapi bukan cara memilih mousepad yang tepat Karena waktu itu gue sempet bikin videonya kalian bisa nonton di card yang ada di atas ini Nah sekarang gue akan lebih tepatnya ngebahas soal bahan sebuah mousepad Atau lebih spesifiknya disini gue akan ngebahas soal bahan cordura Karena belakangan ini banyak merek-merek gaming yang mengadaptasi desain cordura Jadi gue pengen ngebahas aja bahan cordura ini sebenernya seperti apa Nah yang pertama bahan cordura pada mousepad ini sepertinya baru mulai populer sejak si Cooler Master MP510 Yang kebetulan gue pake juga Dan kebetulan harganya juga cukup terjangkau Cuma di 200 ribuan kita dapetin sebuah mousepad yang glidenya oke dan juga awet Dia tuh bisa tahan kurang lebih sekitar 1 tahun baru glidenya mulai berubah Nah kebetulan yang paling barunya ada Phantek Phantek juga baru ngeluarin sebuah mousepad berbahan cordura yang namanya Zero G Ada 2 versi yaitu MPC450 dan juga MPC900 Nah untuk MPC450 ini dia ukurannya 40x45 cm Dia packagingnya kayak kotak pizza supaya kita gak perlu repot untuk ngelurusin lagi Dan yang satu lagi ada MPC900 yang dia ukurannya 40x90 Dan gak mungkin dibikin kotak pizza karena nanti bakal panjang banget Dan dia karena 40x90 jadi dia itu extended ukurannya Dan untuk harga sendiri sebenernya juga cukup terjangkau Untuk MPC450 ini harganya di 200 ribuan dan si MPC900 itu harganya ada di 300 ribuan Tapi terus apa bedanya kalau misalkan kedua mousepad ini sama-sama menggunakan bahan cordura Nah jadi cordura ini sebenernya adalah bahan sekaligus merk atau label yang biasanya udah dipake Di pakaian-pakaian kayak baju, celana, tas, sepatu Terus dipake juga di pakaian-pakaian militer Contohnya kayak rompi, ada boots dan sebagainya Dan akhirnya sekarang ini bahan cordura banyak diadaptasi di bahan-bahan mousepad Karena memang terbukti awet Dari yang gue coba itu dia bisa tahan kurang lebih 1 tahun baru glidenya mulai berubah Dan kalau misalkan lembab dia glidenya juga gak berubah Gak kaya mousepad klut pada umumnya Nah berhubung cordura fabric ini adalah sebuah merk atau label Jadi biasanya suka ada label cordura fabric di bagian mousepadnya Contohnya kayak si Phanteks Zero G ini Di pinggirnya ada label cordura fabric Terus di ROG Skabart juga ada Terus di Endgame juga ada Nah cuman punya si Endgame itu Ya bedanya ya ini lebih murah 2 kali lipat dibandingkan si Endgame punya Nah selain itu untuk si MP510 dia gak mencantumkan label di bagian mousepadnya Tapi dia memilih untuk menaruh label cordura fabric di bagian spesifikasi mousepad yang ada di website page-nya Dan di website page si MP510 itu juga ada di bagian depannya Kalian bisa lihat aja Cuman antara MP510 dan si Zero G ini punya bahan cordura yang berbeda Nah kalau si Phanteks Zero G ini dia punya rajutan yang lebih rapat-rapat atau lebih kecil Jadi dia itu kerasa lebih soft di tangan Nah sementara untuk MP510 itu sebaliknya Dia punya rajutan yang lebih lebar-lebar Jadi kelihatannya itu lebih kasar Dan untuk sebagian orang yang biasanya pake mouse dan tangannya nyentuh ke mousepad Dia itu bakal langsung ngerasa bahwa si MP510 itu di tangan kerasa lebih kasar Cuman gue pribadi sebenernya gak masalah Karena gue kalau misalnya megang mouse pun Bagian bawah telapak tangan gue gak nyentuh sama sekali ke bagian mousepad Karena kalau misalnya nyentuh bakal menghambat pergerakan gue waktu lagi megang mouse Cuman ya itu mungkin preferensi masing-masing Nah berhubung si Phanteks Zero G ini masih tergolong baru Gue baru sempet cobain main di beberapa game dengan mousepad ini Dan setelah gue coba, gue gak ada isu wapun soal glide, lift off distance, dan sebagainya Gue pribadi sih sangat suka banget sama karakter speednya Terutama untuk game FPS Karena aim gue jadi lebih responsif untuk flick dan segala macem juga Sangat kerasa minim gesekan banget Gak sensitif sama lembab dan teksturnya halus di kulit Nah untuk masalah durability sih berhubung gue baru sebentar pake si Phanteks Zero G ini Jadi gue gak bisa measure seberapa awet si mousepad ini Cuman kalau misalnya dibandingkan sama mousepad cordura yang lain Biasanya itu bisa tahan ukuran lebih Antara bulan 11 ke 12 itu baru mulai Glidenya berubah jadi inconsistent atau baru mulai agak kasar Dan berhubung seharusnya dia cukup awet Maka dari itu versi yang extended atau versi yang lebih panjangnya Dia lebih make sense kalau dibandingkan sama mousepad-mowspad extended cloud pada umumnya Selain itu kalau dari si speed si MP510 ini lebih lambat dari si Phanteks Zero G Dan kalau misalnya diurutkan dari semua mousepad yang gue punya Itu dari yang paling lambat Ada Zowie GSR Lalu setelahnya ada Zowie GSR SE Lalu ada SteelSeries QCK Lalu ada Logitech G640 Lalu ada Cooler Master MP510 Lalu setelahnya adalah Phanteks Zero G atau ROG Skabat Dan setelahnya yang paling kenceng dari koleksi gue itu adalah Zowie GTFX Jadi bahan kodurnya seperti si Phanteks Zero G ini Harusnya bakal cocok buat kalian yang main game FPS dengan low sensitivity Lalu kalian membutuhkan mousepad supaya respons dari aim kalian bisa lebih cepat Dan kalian bisa flick lebih enak Dan gue juga menyarankan untuk kalian yang menggunakan mouse berat Untuk bisa menggunakan mousepad yang speednya itu cukup cepat Supaya nggak cedera kayak tangan gue ini Dan cuman sih itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing aja Oke jadi untuk kesimpulannya Phanteks Zero G ini bisa dibilang adalah Bahan yang cukup menarik untuk dijadiin bahan mousepad Karena ternyata surface-nya cukup smooth dan juga punya durability yang cukup panjang Maka dari itu banyak brand-brand yang mengadaptasi bahan Kodura Fabric ini Untuk dijadiin mousepad Tak terkecuali Phanteks yang akhirnya memutuskan untuk ngerilis si Phanteks Zero G ini Dan disini gue sangat impress karena harganya ternyata lebih terjangkau 2x4 Kalau misalkan dibandingkan sama mousepad Kodura lain Yang menggunakan bahan yang sama dengan kualitas yang sama juga Jadi ya good job Oke jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen tau soal bahan mousepad Kodura Kenapa bisa cukup banyak sekarang Dan seperti biasa kalau selalu gimana pendapat kalian di komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua show media kami di Facebook dan juga Instagram Lalu jualan komunitas kami juga di Discord dan juga lain open chat Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue lulus dari Kreny TKID Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax